makanya dulu kenapa Nabi dimusuhi ketika dakwah tauhid bukan karena Nabi itu mengajak mereka untuk melafalkan tahlil ini la ilaha illallah kemudian mereka memperbanyak tahlilan ini bukan, kalau sekedar disuruh membaca saja gak akan dimusuhi tapi lebih kepada praktek, aplikatif konsekuensi yang harus dilakukan ketika kalimat ini kita ucap dan kita yakini kalau sekedar diucap ya sudah selesai, cuman la ilaha illallah beres, gak masalah berhalal 360 lebih, di sekeliling ka'bah itu gak masalah, yang penting anda banyak melafalkan la ilaha tapi karena konsekuensi yang harus dilakukan adalah la ilaha illallah dipraktekkan dengan seluruh tandingan Allah harus hilang, termasuk 360 lebih patung yang ada di sekeliling ka'bah itulah kemudian Nabi SAW dimusuh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in jamah salat subuh yang Allah muliakan Alhamdulillah kita mensyukur ni'mat Allah yang selalu tercurah dan senantiasa kita rasakan dalam setiap detik kehidupan kita tidak hanya sekedar kehidupan yang Allah beri Allah pun titipkan bersamanya kesehatan insyaallah dan terpenting di atas itu semua kita menjadi seorang muslim kita menjadi seorang mu'min kita menjadi hambanya Allah sebuah ni'mat yang tidak bisa dibeli jamaah kalau lah orang kaya bisa membeli keimanan pasti orang-orang yang terdekatnya orang-orang yang dicintainya akan dibelikan keiman kalau seorang ayah bisa mewariskan iman maka dia pasti mewariskan seluruh keimanannya kepada anak-anaknya tapi inilah perkara yang istimewa anugerah Allah yang tidak semua diberikan maka bersyukur ketika kita mendapatkan anugerah menjadi seorang muslim dan menjadi seorang mu'min jamaah syukur itu bukan kebutuhan Allah atas hambanya tapi syukur adalah kewajiban hamba atas rohnya artinya seluruh bumi ini lebih dari 7 miliar penghuni semua kufur kepada Allah maka tidak berkurang sedikitpun kekuasaannya Allah kemuliaan dan keakungannya Allah SWT maka jamaah kalau membaca deretan daripada surah Ibrahim mulai di ayat yang ketujuh ayat ini masyur di telinga kita adha'ab Allah itu sangat berdua orang yang kufur yang menarik adalah lanjutan ayatnya dimana Nabi Allah Musa alaihissalam pernah mengatakan nasihat ini kepada umatnya ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya jika kalian semua kufur kalimat kufurnya dalam ayat ini menggunakan kata kerja bukan kata kerja bentuk lambung kafartum bukan tapi takfuru fi'il mudhari bedanya dimana jamaah dalam sisi linguistik fi'il madhi itu menunjukkan sebuah pekerjaan yang pasti terjadi yang pasti terjadi meski mungkin cuma sekali tapi dia pasti kafartum fa'altum itu pasti tapi takfuru fi'il mudhari tidak hanya sekedar menunjukkan peristiwa yang sedang berlangsung akan berlangsung tapi kalau dikaitkan dengan ilmu tafsir maka fi'il mudhari kata kerja yang sedang terjadi ini juga menunjukkan sebuah aktivitas yang akan selalu berlangsung akan selalu berlangsung ini menunjukkan bahwasannya kufuran itu bukan sesekali dilakukan oleh manusia tapi sangat sering manusia itu akan kufur kepada rohnya maka Nabi Musa menasihatkan lewat ayat ini ayat 8 daripada surah Ibrahim takfuru antum wa mangfil ardi jamia bahkan bukan hanya galian tapi semua orang yang dalam bumi ini jamaah ini mengingatkan kita bersama di majlis pesubuh barukah ini bahwasannya kesyukuran itu adalah keberuntungan untuk kita dan kekufuran untuk kerugian untuk kita bukan kerugian bagi Allah Allah tetap maha kaya Allah tetap maha terpuji sehingga kitalah yang hina kitalah yang butuh ini kemudian berujung kepada kesengsaraan ketika kita kufur kepada nekmatnya Allah subhanahu wa ta'ala jamaah tidak lupa di awal majlis kita bersolawat kejunjungan kita Rasulullah Muhammad s.a.w Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ala Muhammad semoga memubuk kecintaan kita kepada Rasulullah semoga menyandarkan kita agar beragama kita mau mengikuti Rasulullah s.a.w jamaah subh kali ini kita akan mengaitkan dengan proteksi yang sangat kita hajatkan dari Allah lewat deretan surat yang Allah turunkan dan itu merupakan satu diantara enam hajat primer yang telah kita bahas jamaah sekalian bahwa manusia itu sangat butuh kepada perlindungan dari Allah surat al-fala menjelaskan tentang perlindungan yang datang dari Allah untuk perkara-perkara buruk yang menyerang eksternal kita dari luar secara fisik tetapi surah adalah selebih dahsyat itulah kenapa berlindung tak cukup dengan satu nama dan sifat Allah ada tiga nama dan sifat Allah Allah sebagai Rab Allah sebagai Malik Allah sebagai ilah zat yang hak untuk diibadahi kita sebut tiga ini untuk sekedar berlindung dari satu keburukan dan inilah disebutkan oleh para ulama keburukan ini ternyata lebih besar daripada keburukan yang menyerang eksternal kita dan itu adalah posisinya di dalam kita al-lati yuwas wisufi sudurin nasi samalah kita kalau dalam urusan duniawi saja dalam urusan penyakit penyakit dalam itu lebih parah daripada penyakit luar jama'i Allah melihakan surah dua surah ini dimukod dimahi dengan suratul ikhlas inilah yang pagi hari ini kita akan apa namanya tegaskan esensi tawhid di dalam kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan sekalian di awal daripada surah al-ikhlas al-falak sudah ada kalimat-kalimat tawhid Allah sebagai Rabbul Falak Allah sebagai Rabbul Nas Allah sebagai Malikin Nas Allah sebagai Ilah dan itu juga sebenarnya sudah cukup tegas bahwasanya perlindungan itu datang ketika selaras dengan benarnya tawhid Allah sesuai dengan prasangka hambanya kita ragu dalam berlindung kita ragu dalam berdoa maka perlindungan tidak akan bermakna yang kita ucapkan tidak bermakna karena dianggap hanya sekedar ucapan yang keluar dari apa namanya ujung lidah dan belahan bibir saja seperti ucapannya burung peo yang diajari suratul fatihah yang diajari kulhu falak binnas dia bisa mengucapkan oleh dari salam ucapan-ucapan syari bisa tapi ketika itu tidak sampai ke dalam hatinya peo karena memang bukan itu peranan dia tidak berfungsi tidak diberikan oleh Allah akal sebagai manusia hanya ada otak tapi tidak ada akal maka ucapan itu tidak akan keluar di masa-masa sulitnya burung peo entah ketabrak mobil diterkam kucing tetap yang bunyi adalah keok-keok dan sebagainya bukan kalimat tauhid yang diajarkan Tuhannya apa sebab karena ucapan itu hanya di ujung paruhnya saja bukan ucapan yang ada dalam jiwanya di dalam dadanya dan inilah tauhid jamaah tauhid itu sekedar diucap la ilaha illallah afdullu dikri fa'alam annahu la ilaha ha illallah bukan tapi mawa korofi kolbi apa yang terbesit dalam hati kita bayangkan betapa ketika ucapan kemudian tidak selaras dengan hati maka pasti akan memunculkan penyelewengan dalam perbuatan contoh dia berlindung tapi masih ada ragunya disini maka saya meyakini dia masih ragu kepada perlindungan Allah akhirnya dalam berucap dan berlindung masih menggunakan jimat bayangkan ketika Allahu Akbar masih banyak perlindungan yang dilakukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan penyelewangan ini tadi tergelincirnya kepada kesirikan ini berangkat dari apa yang diucap tak selaras dengan apa yang dihati kalau selaras itu semua dilepas seperti ikhlasnya orang yang masuk islam jamaah kalau sudah meyakini Allah itu zat yang hak diibadahi satu-satunya dia harus ikhlas melepaskan kalung salibnya harus melepaskan aksesoris agama yang lain baru ashadu Allah ilaha ilallah memang harus dari sini kalau cuma ashadu Allah ilaha ilallah sebagai syarat nikah itu kelihatan habis itu ya suruh sholat tidak mau ada syariat lain yang perempuan masyarakat suruh untuk korat tidak mau kenapa? karena belum meyakini sampai dalam hati bahwa saya yang di ucap yang di ikhlas tadi telah mengingat sebuah peraturan bahwasannya raja yang diakini yang telah dia sebut malik sesungguhnya itu punya batasan setiap raja itu punya teritorial punya batasan Allah pemilik semua langit bumi dan punya aturan dari ujung timur sampai ujung barat Allah punya aturan maka ketika syahadat konsekuensinya mau mengataat kepada aturan tapi ketika itu tidak yakin di dalam hati hanya sekedar terpaksa untuk nikah syarat nikah atau terpaksa apa suruh ucapan syahadat maka pasti kelihatan dari sisi amalan karena sesuatu perkara dalam hati itu gak bisa ditutupi pasti akan memunculkan mengeluarkan isi yang baik atau kalau dalam amalan pasti akan memunculkan amalan yang baik seperti isi air ini gak mungkin ini isinya bersih keluarnya kotoran jamaah amal soleh pembuktian iman itu kan harus ada amal soleh itu pasti berangkat dari hati yang bersih saya contohkan si orang kenapa orang munafik itu tidak mau atau malas enggan sholat subuh dan sholat isa secara berjamaah di masa dulu tidak seterang ini ada PLN jamaah gelap jadi ketika maghrib itu disebutkan nabi melesetnya anak panah itu masih kelihatan itu maghrib jadi pas tenggelam matahari mega merah masih ada maghrib jadi kalau sandal hilang itu masih ada kelihatan masih ada cahaya panah maya datang dari semburat tenggelamnya matahari itu masih ada tapi kalau waktu isa hilangnya mega merah berarti sudah gelap total maka orang-orang munafik selalu punya tipikal dan karakter selalu amalnya ingin dilihat orang dan di dua sholat itu potensi tidak dilihat oleh orang isa dan subuh isa dan subuh nah apa yang kaitannya dengan apa yang saya terangkan saya maaf sekalian kelihatan sebuah keimanan itu yang tidak ada di dalam hati maka seperti itulah yang terjadi pada amaliyahnya orang-orang munafik kalau dalam hati mau gelapkah mau terangkah tetap dia punya kesadaran tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi karena tidak dalam hati maka itu tidak bisa dipungkiri jaman sekalian kemunafikan itu tidak bisa disembunyikan karena pasti yang keluar yang diucap itu akan sesuai dengan apa yang diakini dalam hati masalahnya orang munafik di hatinya kalau dalam bahasanya syekhul islam il-ultimiyah definisi munafik adalah satrul kufri wa idharul iman dia mensatar kekufurannya yang ditampakkan keimanannya nah kekufuran yang disatar itu tidak bisa dibohongi meskipun dia tutupi sekuat-kuatnya kekufuran itu tidak bisa dibohongi lewat mana cara mengetahuinya lihat saja perbuatannya perbuatan orang munafik itu selalu ramai ketika mendapatkan riuh tepuk tangan manusia dan ketika melihat banyak mata manusia melihatnya tapi sepi dan berhenti dari berbuat kebaikan ketika tidak ada manusia yang ada sekelilingnya atau manusia yang melihatnya itu ciri yang paling gampang sekali di masa dulu ditandai dengan dua solat itu sehingga Nabi mengatakan andaikan mereka tahu apa yang Allah beri di dua solat itu maka mereka akan datang ke masjid dalam keadaan merangka solat apa itu isa dan subuh Rasul mengatakan itulah dua solat yang askal paling berat didatangi oleh orang-orang yang dalam hatinya banyak penyakit kemunafikan jamaah jadi yang dalam hati inilah penting awah itu pun juga apa yang terdapat dalam hati di akhirat ada beberapa ayat yang menyebutkan ini contoh yaumatublesara'id hari dimana kelak suatu yang sir tersembunyi akan diungkap oleh Allah atau ayat yang lain Allah akan bukakan yang tersembunyi dalam dada banyak kerak di persidangan akhirat jamaah sekali orang ditanya ditanya tentang apa yang dilakukan di dunia mereka bisa menjelaskan apa yang mereka lakukan secara amal fisik saya solat saya sodato saya berjuang di jalan Allah saya belajar mengajar Quran tapi ketika ini sudah dibungkar oleh Allah Allah mengatakan kala kadabta anda dusta mohon maaf tidaklah engkau berapa namanya derma apa namanya beringfak hanya ingin disebut orang dermawan tidaklah engkau berjuang hanya dikatakan seorang pahlawan tidaklah engkau belajar mengajar Quran hanya dikatakan seorang kore orang yang alim dan sebagainya wakot gila gelar itulah engkau dapatkan di dunia jadi jamaah sekalian yang kelada akhirat ini dimilai oleh Allah apa yang apa terbesit dalam hati kita maka tauhid ini sama konsep sebelum kita berlindung kepada Allah maka yang paling penting adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah bukan sekedar di lafal di lisan kita tapi betul-betul la ilaha illallah ada di dada kita contoh konkretnya jamaah sekalian mudahnya praktek dari kalimat tauhid ini kita rela untuk menafikan seluruh tandingan Allah dalam perbuatan-perbuatan makanya dulu kenapa nabi dimusuhi ketika dakwah tauhid bukan karena nabi itu mengajak mereka untuk melafalkan tahlil ini la ilaha illallah kemudian mereka memperbanyak tahlilan ini bukan kalau sekedar disuruh baca saja tidak akan dimusuhi tapi lebih kepada praktek aplikatif dampak yang harus apa namanya konsekuensi bukan dampak konsekuensi yang harus dilakukan ketika kalimat ini kita ucap dan kita yakini kalau sekedar diucap ya sudah selesai cuma la ilaha illallah beres tidak masalah berhalal 360 lebih di sekeliling kaabah itu tidak masalah yang penting anda banyak melafalkan la ilaha illallah tapi karena konsekuensi yang harus dilakukan adalah la ilaha illallah dipraktekkan dengan seluruh tandingan Allah harus hilang termasuk 360 lebih patung yang ada sekeliling kaabah itulah kemudian Nabi SAW dimusuh jadi jamaah sekalian ya Allah ini contoh konkret bahwasnya la ilaha illallah tak cukup dilisan ini juga contoh konkret perlindungan dengan mengawali mentauhidkan Allah bukan hanya sekedar kul a'udhu berabil falak dilisan kita betul-betul kita meyakini tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan roh bul falak tidak ada yang sempurna pengaturannya kecuali roh bul nas rohnya manusia roh itu saya pernah jelaskan jamaah sekalian ada dua roh manusia juga ada disebut roh tapi terbatas seperti doa kita kepada orang tua roh bih vili wali wali daya warham huma kama roh bayani sohiron secara tekstual makna roh itu memelihara mengasuh kalau makna roh bagi Allah mulai dari al-khalik pencipta al-malik penguasa al-mudabbir pengatur al-roza yang memberikan rizki itu panjang makna roh maka sangat miskin ketika roh itu diartikan Tuhan dalam terjemah yang sering kita baca dalam Quran jadi karena Tuhan itu punya konotasi banyak Tuhan Tuhan itu banyak tapi kalau roh satu saja satu saja roh yang sempurna hanya satu kalau roh manusia ada batasnya orang tua bisa menjaga anaknya tapi saat tidur ya sama-sama capeknya ibu menyusui sekalipun sama-sama capeknya anak digigit semut bisa gak tahu kok ada merah bawang tidur baru dari keburukan seekor semut kecil ya tetap ada batasnya Tuhan kepada anak buahnya bos kepada anak buahnya itu juga disebut roh seperti ucapan Nabi Yusuf alaih salam ketika digoda oleh istrinya bosnya maka salah satu yang diingat yang menjadikan beliau lari lari untuk meninggalkan dosa itu adalah mengingat kebaikan rohnya roh siapa yang dimaksud yang pertama adalah roh jelas Allah yang kedua adalah roh yang dimaksud tuannya Nabi Yusuf innahu robbi akroma masuaya innahu sesungnya dia robbu telah membaikan posisiku telah membuat saya itu terangkat derajatnya kamarnya kamar yang paling bagus itu kan pesan cuaminya kepada istrinya wah istriku ini Yusuf namanya tolong kamu pelihara dia kamu apa namanya baik-baik sama dia jaga dia kasih kamar-kamar terbaik itu pesan cuaminya nah kebaikan-kebaikan itulah yang diingat sehingga beliau itu berpikir ulang kalau berani berbuat tidak tidak baik atau tidak senonoh kepada tuannya istri tuannya nah ini jamaah sekalian rob nah di dalam surat adnas tauhid permatapan tentang keyakinan Allah sebagai rob itu betul-betul meyakini jamaah sekalian tidak ada yang sempurna dalam memelihara mengatur kecuali Allah tidak ada yang paling kuasa di muka bumi ini kecuali Allah malik adalah Allah tidak ada yang paling berhak untuk diibadahi di muka bumi ini ya kecuali Allah la ilaha ilallah Allah sebagai ilah ilahin nas barulah minta pelindungan nah inilah adab jamaah sekalian ketika kita berdoa tidak hanya dalam doa pelindungan doa apa saja dan ini dibuktikan dengan dalil salah satunya Allah berfirman walillahil asma'ul husna fadda'uhu biha dan Allah itu punya nama-nama yang baik maka berdoa lah kalian dengan nama-nama yang baik itu maka di awal kul'a'udhu berobil falak dan kul'a'udhu beril nas itu adalah nama-nama dan sifatnya Allah sehingga disitu salah-salah adabnya hajat kita dilindungi maka diawali dengan menyebut dan meyakini akan kuasanya Allah di dalam asma dan sifatnya yang disebut di dua surat ini dimantapkan lagi nabi s.a.w. membaca al-ikhlas ini baru kita masuk nabi memantapkan perlindungan itu dengan mengawali pemantapan taufid dengan suratul ikhlas suratul ikhlas ini menarik sama sekalian biasanya nama-nama surat dalam al-quran itu selalu dinamai dengan beberapa teks yang ada dalam surat itu al-mu'min ada kalimat al-mu'minnya al-kafirun ada al-kafirunnya an-nas ada an-nasnya ya al-falak ada al-falaknya tapi kalau ada ikhlas tidak ada kalimat ikhlasnya ya tidak ada kalimat ikhlasnya dan ini sebenarnya makna daripada keikhlasan sesungguhnya ikhlas itu seperti itu jamaah sekalian ya tidak ada tidak kelihatan tapi ada suratul ikhlas ini menarik lagi tentang pemilihan kata maka satu tantangan yang datang dari Allah kepada orang musyrik untuk menandingi mu'jizat daripada sastra tingginya Quran semuanya mundur jamaah meski mereka menuduh ini adalah karangan Muhammad dan sudah dibantah oleh Allah cukup dengan kalimat kul ini kemarin yang sudah saya jelaskan kul kul itu untuk membantah raguan orang-orang musyrik mengingatkan lagi yang mereka menganggap ini karangan Muhammad kul itu cukup jamaah kul itu kan kerja perintah katakanlah ucapkanlah berarti ada yang nyuruh berarti bukan mengarah karena beliau hanya membacakan karena ada perintah untuk bacakanlah sebenarnya sudah selesai orang Arab paham kul wallahu ahad kul a'udhu bi-rabbil falak ada kulnya itu berarti bukan ucapan Muhammad ada kulnya ini berarti adalah perintah ada yang memerintahkan siapa yang memerintahkan wallahu ahad kalau ayat yang lain tidaklah engkau bisa membaca sebelumnya Muhammad buku apapun tidaklah engkau sebelumnya bisa menulis dengan tangan kananmu tulisan apapun dan itu semua adalah skenario dariku agar orang-orang bakil tidak mudah meragukanmu jadi intinya nabi itu jamaah sekalian tidak punya tulisan apapun sebelumnya jadi kalau ada orang yang menuduh ini ucapan Muhammad Qurannya ucapan Muhammad sudah terpatahkan pernah punya karya apa nabi sebelum Quran kalau pun ada kok tipe kalau pun apa namanya tahu-tahu ada kok seindah itu dan mereka tidak bisa mengunggulinya kalau nabi Muhammad itu pengarang buku itu pasti banyak pesaingnya jamaah sekalian karena sasta Arab itu ya pinter-pinteran pasti ada yang mengungguli bisa sangat mungkin tapi karena ini bukan sastra manusia ya bahasanya maksudnya ya keindahannya bukan keindahan yang dikarang oleh manusia maka gak ada satu pun orang yang bisa mengunggulinya dan inilah saya pernah dengar beberapa video di youtube saya gak terima nabi itu dibilang putah huruf saya gak terima nabi itu dibilang yang menyebut ini adalah Allah Nabi silahkan buka kabus bahasa Arab paling tebal sekalipun lisan ul-arab Indonesia mungkin keluaran apa namanya krapya menawir contohnya yang tebal kekit Indonesia Arab Arab Indonesia tipis lagi Mahmud Yunus silahkan buka mulai tipis yang tebal kabusnya al-ummi itu ya orang buta tapi yang tidak boleh adalah kita menyamakan tidak bisa baca tulisnya nabi dengan tidak baca tulisnya orang hari ini ya buta aksara gak bisa disamakan letaknya dimana salah satunya adalah banyak hal yang tidak diketahui oleh orang yang buta huruf kemudian diketahui oleh masyarakat Arab masyarakat yang disebut juga masyarakat ummi jamaah canggihnya mereka itu disebutkan salah satunya itu kalau ada bekas tapak taki kuda rombongan itu mereka tahu ini kafilah siapa yang lewat ini dari bani siapa itu dari ilmu pelajari tapak kaki dari ini itu kan halal dulu tidak ada USG tidak ada apa bagaimana orang bisa mengetahui mendeteksi isi dalam perutnya hewan dan sebagainya ya itu canggih semua sebenarnya kalau hari ini mungkin perlu sidik jari kalau dulu orang tidak ya mengetahui ini dari siapa anaknya siapa dan sebagainya ciri-cirinya hari ini mungkin kita baru belajar itu pun dengan alat alat yang canggih ini sidiknya jarinya siapa dan sebagainya kalau dalam bahasa apa namanya kriminologi dan sebagainya itu dengan ilmu dan alat yang canggih kalau dulu ilmu tanpa alat yang canggih makanya salah ketika ada orang yang yang alergi dengan arab selalu menyudutkan kalau ada hal yang menunjukkan kebodohan tanda putih kebodohan untuk mereka ya selalu mereka menyematkan dengan dasar orang arab dasar otak-ontak kenapa? karena image masyarakat itu masyarakat tertinggal masyarakat bodoh ya orang arab menurut orang jahiliah sekarang padahal salah kaprah pemahaman itu nabi al-umi itu skenario dari Allah memang Allah menyengaja membuat nabi tidak baca dulu tidak nulis dulu untuk apa? supaya ketika turan-quran diturunkan banyak orang yang tidak ragu atau kalau ragu sebentar ya jadi yakin karena mereka mikir nabi tidak pernah nulis kok kalau tiba-tiba ucuk-ucuk bisa nulis sekeren ini tidak mungkin nabi tidak pernah bisa membaca kok tiba-tiba membacakan kita sesuatu yang indah tidak ada kata-kata satu pun yang hilang satu huruf pun tidak dikorupsi hafalannya dan sebagainya itu berarti luar biasa ini berarti bukan dari Muhammad nah itu jadi ini termasuk masyarakatnya adalah masyarakat yang umi itu nanti banyak pelajarannya kenapa masyarakat umi itu apalah identik dengan kebodohan kalau identik dengan kebodohan sama sekalian tidak secepat itu bisa dikjaya Islam hanya usia hanya dakwah 23 tahun beres sama sekalian kita Indonesia merdeka sudah berapa tahun sama sekalian dibanding masyarakat muslim pada waktu itu 2003 tahun lihat Persi Romawi tunduk berapa apa namanya maruh dunia yang kemudian dikuasai oleh Islam mereka sekolahnya apa ini kita kalau identik dengan masyarakat bodoh sama sekalian maka gak mungkin bisa menghadang kecanggihan-kecanggihan yang dahulu sudah dimiliki oleh Persi dan Romawi dari sisi persenjataan strategi peran ilmu ekonomi dan sebagainya masyarakat Madinah jaman sekalian terkait masalah ekonomi sarjana ekonomi mana yang mereka miliki Rasul hanya mengajarkan tentang al-wala wal-barok loyalitas anti-loyalitas berpindahnya sokongan orang-orang angsor kepada orang Yahudi dalam sisi pasar berpindah kepada dunia pasarnya kaum muslimin ya dengan satu statement kita ini harus loyal kepada orang mu'min daripada orang yang lain dengan tujuan apa orang mu'min kalau kaya dia akan membantu agama maka semua berpindah Abdurrahman bin Auf dagangannya laris apa siapa yang memviralkan Rasulullah dan itu kekuatan ekonomi kaum muslimin cepat menang kaum muslimin ketika kaum muslimin loyal dengan kaum muslimin sendiri orang-orang dari Makkah ke Madinah itu gak bawa apa-apa karena pilihannya dua boleh membawa harta ya tapi ya siap-siap mati atau tinggalkan semua harta kamu selamat ikuti Muhammad ke Madinah maka mayoritas mengikuti mengambil opsi yang kedua semua harta ditinggalkan Abdurrahman bin Auf itu kurang kaya apa jaman sekali ya semua ditinggalkan hartanya yang penting mengikuti Islam mengikuti Rasulullah s.a.w. dunia itu gak ada apa-apanya tapi bangkitnya cepat luar biasa salah satunya karena penerapan al-walak wal-barok loyalitas dan anti loyalitas dan itu prakteknya sampai dalam dunia ekonomi dalam dunia ekonomi maka hari ini jangan sungkan-sungkan jangan sekali memviralkan dagangan saudaranya mensyarkan dagangan saudaranya termasuk bantok loyalitas kita kepada sesama mu'min dan kita meyakini yang satunya berbagai kualitas ya jaga image orang muslim itu bersih orang muslim itu jujur jaga image jangan asal ah yang penting untungnya banyak sementara banyak campuran-campuran dan macam-macam bahkan mahtur untuk tubuh kita jaga kualitas contohnya kadang ini lah kadang kita ingin mensupport kaum muslimin tapi kaum muslimin tidak siap untuk disupport kadang seperti itu maka Abdurman bin Auf para pesodakar yang lainnya itu menjaga kualitas perdagangannya sehingga orang muslim ketika berpindah kepada mereka loyal kepada mereka meninggalkan pasar-pasar Yahudi itu mereka puas jamaah sekalian dengan bertransaksi berdagang dengan orang-orang muslim apalagi disupport oleh Nabi Muhammad mereka kalau kaya pasti bantu agama semangat berarti kalau kita belanja ke sana bantu Islam nah inilah jamaah sekalian ilmu-ilmu ekonomi yang seperti ini sebenarnya simpel tapi terkadang penerapannya berat sehingga wajar hari ini ekonomi-ekonomi kita tidak mudah untuk bangkit karena bahkan kaum muslimin dalam berekonomi saling sikut bahkan sampai dunia perdukungan pun tidak sepi dari dunia sikut-menyikut hanya gara-gara saingan pasar sebelahnya lebih rame warung sebelahnya lebih rame sampai lari ke dukun gimana caranya supaya sebelah itu ketutup auranya macam-macam gimana ini sama-sama muslim mahal awalnya jamaah yang Allah muliakan rahiman rahmakumullah jadi kita kembali jamaah bahwasannya tauhid adalah esensi yang sangat penting agar kita mendapatkan hak pelindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala kul huallahu ahad kulnya sudah kita bahas jadi dia adalah untuk membantah keraguan orang yang mengatakan ini karangan Muhammad cukup dengan kalimat kul oh ada yang nyuruh berarti bukan Nabi sendiri yang bicara huallahu ahad ini unik jamaah huah itu dalam bahasa Arab nama sebutannya namanya domir domir itu bahasa mudanya kata ganti orang dia dia belum ada sesuatu yang disebut tau-tau ada kata ganti itu kalau menurut rumus bahasa itu agak aneh kita membuat karangan contoh pak tiba-tiba kita langsung membuat di paragraf pertama dia adalah orang baik dia adalah dia sopo yang dibicarain kita kan belum tahu maka sungguh aneh ketika ada kata ganti di kalimat pertama para ulama menjelaskan adahuah ini karena karena sudah ada pertanyaan sebelumnya dalam beberapa riwayat asabun uzul nanti jamaah sekalian ini kita bukan fokus di sitafsirnya kita fokus di sitadaburnya jadi ada dua hal yang berbeda antara tafsir dan tadabur untuk tafsir nanti jamaah yang baca detil tentang hadis asabun uzul dan ini sering kita dengar saya yang merangkum untuk melengkapi tadabur kita nah itu beberapa orang kurais itu datang ke nabi soya selam untuk apa namanya negoisasi termasuk nanti diaretan dengan surat al-kafirun negoisasi ini sama-sama tauhid al-kafirun dan al-ikhlas ini sama-sama tauhid maka nama lain surat al-kafirun kalau dalam tafsir juga disebutkan dengan nama surat ul-ikhlas jadi surat al-ikhlas sebenarnya ada dua al-ikhlas sendiri sama al-kafirun kenapa disebut al-ikhlas juga al-kafirun karena sama-sama isinya tauhid maka kadang dibaca satu couple satu pasang rokaat pertama al-kafirun rokaat kedua al-khlasnya itu banyak dalam beberapa sholat sunnah banyak dalam beberapa sholat sunnah sholat sunnah pada maghrib di Indonesia kebanyakan dibacanya pas maghribnya padahal hadisnya adalah nabi membaca al-kafirun di sholat sunnah bakdiyah maghribnya di bakdiyahnya bukan di sholat maghribnya tapi kalau di sholat maghribnya gak masalah sebenarnya karena kan kita tidak saklah harus membaca satu surat perintahnya habis membaca al-fatihah itu baca apapun yang ringan bagi kalian dari al-quran silahkan gak dilarang sebenarnya tapi kalau mau lihat dalil aslinya al-ikhlas al-kafirun dibaca nabi di sholat bakdiyah maghrib di sholat bakdiyah maghrib kemudian kobliah fajar seperti tadi itu sebelum kemudian sholat sunnah habis tawaf sholat sunnah habis ada beberapa sholat sunnah yang nabi menganjurkan untuk membaca satu pasang isinya sama-sama tauhid sama-sama tauhid la'abudumata'abudun lakum dinukum waliyadin itu isinya tauhid semua maka nama al-kafirun kalau dalam tafsir juga sering disiput dengan suratul ikhlas ya sama namanya nah jamaah yang Allah melihatkan kata ganti kita bicara hua suruhnya jamaah berapa belum kata hua kata ganti ini karena ada pertanyaan sebelumnya orang-orang musrif itu mengatakan majinsu robbu apa jenis apa jenis kelamin Tuhan ada sampai tanya gitu apakah jenisnya dari pera atau emas ya unsub lana robbu tolong tolong sebutkan kepada kami nasab dari Tuhanmu nasabnya apa dari siapa sekian banyak pertanyaan tentang tauhid dan sebenarnya Allah itu sudah ada dalam hatinya mereka mereka sudah gak bermasalah kalau tentang sebutan Allah saya pernah sebutkan contoh nama-nama Abdullah itu sudah ada di masa jahili ya nama Abdullah mereka bersumpah dengan Wallahi itu udah biasa bahkan Allah menegaskan kalau anda bertanya siapa pencipta langit dan bumi maka mereka lantang menjawab Allah jadi Allah itu udah ada cuma macam-macam pemikiran mereka tentang Allah karena banyak Yahudi Nasrani yang membuat apa pahaman keyakinan itu kacau ada yang mereka meyakini Allah itu gak bisa sendirian meyakini gak mungkin urusan kita banyak selesai dengan Tuhan yang satu macam-macam campur aduk itu pemahaman tentang Allah maka mereka bertanya Allah itu siapa jadi Allahnya sudah ada maka karena sudah ada di sebelumnya maka kalimat pertama kali ahlas gak masalah dengan kalimat huah gak masalah dengan kata ganti saya contohkan nama-nama sekalian ada poster kajian hari ini ahad subuh contoh kajian saya bapak sudah tahu saya siapa dan sebagainya kemudian sudah tahu orangnya pernah lihat fotonya mungkin begitu ya terkadang kita ini karena sudah ada disini hanya menyebut kemana ustad ada pertanyaan dulu kan maka kita cukup menjawab beliau belum datang beliau ini sebagai jawaban karena ada sudah pemahaman pertama kali nah ini alihikhlas turun karena ada beberapa pertanyaan maka untuk menjawabnya kalimat pertama yang pakai kata ganti yang kedua kata para mufasir kata ganti disini adalah litaatib pengagungan jadi kita ini kalau mengagungan sesuatu agak enggan ketika menyebut nama beliau 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 dan sebagainya yang menarik paling ujung di bagian akhir saya sampaikan kul wallahu ahad satu-satunya kata yang disebut dalam Al-Quran bermana satu yang menurut rumus bahasa Arab dia dipakai untuk kalimat negatif susunan kalimat negatif tapi ayat ini satu-satunya dalam Al-Quran ahad dipakai kalimat positif kalimat negatif itu salah satu cirinya ada kalimat la-nya la itu artinya tidak contoh di akhir surat Al-Kahfi nah ini ada kalimat ahada 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 ini ini aslinya satu pak jadi satu dalam bahasa Arab itu ada dua wahid sama ahad surat Al-Quran pakai wahid ahad ahad bedanya dimana ahad ini semuanya dipakai untuk kalimat negatif awalnya tidak ada sekutu bagi Allah seorang pun tidak ada ada kalimat tidaknya kalau ala ikhlas kalimat positif katakanlah Muhammad kepada mereka dia adalah Allah yang maha esah yang satu dari kalimat negatifnya dan ini satu-satunya satu-satunya itu menarik yang lainnya kalimat ahad itu ada dalam kalimat susunan kalimat negatif nanti silahkan cek kalimat ahada ada 113 kalimat ahada dalam Quran dan 112 nya kalimat negatif cuman satu saja di ala ikhlas ahada gak pakai kalimat lah gak ada kalimat tidaknya negatif eh kalimat positif itu satu uniknya ala ikhlas yang kedua kata satu dalam bahasa Arab itu ada ahad ada wahid bedanya dimana kalau wahid masih ada isnaid masih ada salasah masih ada arbah bahkan bisa ada minusnya kata satu dari kata wahid itu masih ada angka dua angka tiga angka empat atau angka min satu jadi bisa bertambah bisa berkurang saya mengatakan ada orang bertanya ke saya saya dari masjid Nurul Hak Pak di masjid ada berapa orang saya mengatakan la wahid tidak satu orang saja di masjid maka bermakna bisa jadi dua orang bisa jadi tiga orang kalau saya mengatakan wahid angka satu dengan kalimat wahid bisa bertambah bisa berkurang bisa jadi dua orang bisa jadi lima orang jadi tidak satu to gitu ya la wahid nah beda dengan ahad kalau saya mengatakan la ahada fil masjid satu pun tidak ada orang Pak tidak bertambah tidak berkurang ya satu saja ini kalimat ahad itu unik beda dengan wahid kalau wahid masih ada isna wahidun satu isna ini dua salah satu tiga kalau ahad tidak ada tidak ada menarik lagi penyebutan kalimat lafduljalalah Allah terakhir ini masuk suruh sedikit sedikit aja karena selesaikan satu ayat Pak Allah itu lafduljalalah ada dua pendapat para ulama yang pertama menyebutkan Allah itu kata pecahan bahasa Arabnya itu isim mustah ada pecahannya ada asalnya pertama adalah ilahun ilah dikasih aliflam orang Arab susah jadi alilah maka bacanya Allah nanti ada ada susunannya saya telah gak telung jelimet tentang masalah ini karena ini pendapatnya sedikit Allah itu katanya ada kata-kata Allah lafad Allah itu ada pecahan sebelumnya saya lebih mengikuti mayoritas jumlah ulama yang menyebut lafad Allah itu adalah lafad isim jamit jamit itu tidak ada kata sebelumnya tidak ada kata pecahannya dan gak bisa dijamahkan kalau ilah bisa dijamahkan jamahnya alihah ya alihah itu yang diartikan Tuhan kalau Tuhan itu bisa dijamahkan mau bahasa apapun Tuhan itu bisa dijamahkan God G-O-O-D tinggal nambahin S ya kan jamahnya kan begitu Pak pakai bahasa Inggris the one bisa dikasih the ones ada S nya meskipun dibahasakan apapun nama Tuhan selain Allah itu bisa dijamahkan sekarang jamah bisa buka kamus bahasa apapun mencari jamahnya Allah itu gak akan ketemu Allah itu satu-satunya kalimat yang tidak bisa dijamahkan itu unik Allah yang lainnya itu bisa dijamahkan kata apapun selain Allah bisa dijamahkan termasuk kata ilah jamahnya alihah rob rob bisa dijamahkan rob jamahnya arbab ya tapi kalau Allah gak ada Allah Allah tidak ada hanya pengulangan kata itu unik Allah itu dan Allah ini bukan kalimat tambahan atau kalimat pengurangan Allah alif lam lam ha ya begitulah aslinya bukan alif lam tambahan seperti al arrahman kalau arrahman itu ada alif lamnya aslinya rohman arrahim ada alif lamnya aslinya rohim tanda Allah itu bukan alif lam tambahan apa caranya adalah tesnya adalah awalilah dengan huruf ya ya itu artinya panggilan ya ayuhaladina amanu ya muhammad ya mariam karena setiap kalimat yang ada tambahan alif lam kalau ada ya maka alif lamnya akan pergi contoh ya rohman gak boleh ya arrahman aslinya arrahman tapi ketemu ya maka alif lamnya harus ber ini tanda arrahman itu alif lamnya tambahan tapi kalau Allah coba dikasih iya ya lah atau ya Allah ya Allah tetap Allah dia tetap mau ditambahin ya ini menunjukkan alif lamnya asli bukan alif lam tambahan Allah ya alif lam alif lam pertama bukan alif lam tambahan alif lam asli tandanya calik paling gampang dalam bahasa Arab awal dengan panggilan ya pasti kita akan bilang ya Allah beda sama ya rohman aslinya ya arrahman tapi karena ada ya dia benturan tapi kalau ya Allah Allah gak benturan dengan ya menunjukkan inilah satu-satunya alif lam asli dalam bahasa Arab makanya disebut ahad mulai dari namanya itu ahad gak ada yang bisa nyamain satu lagi kalau ini kitab yang biasanya dipakai oleh sebagian madhab syafi'i namanya kitab al-hikam biasanya dibahas oleh teman-teman dari NO biasanya bahas kitab ini apa namanya ibnu ato'ilah as-sakandari kitab al-hikam beliau mengatakan uniknya lafdul jalalah mau dibuang berapapun hurufnya tetap mengerucut kepada makna Allah dan semuanya berdalil Allah alif lam-lam ha buang alifnya tetap lillah siapa itu lillah Allah ada delilnya lillah imafis samawati wama filat gak ada terjemah lain dia Allah beda sama nama kita pak saya namanya sobah s-o-b-a-h hilang s-nya jadi obah obah kan gerak-gerak beda arti kan pak cuman satu-satunya nama yang dibuang satu dua hurufnya tetap bermakna Allah yang lainnya nama dirubah satu huruf berubah makna hanya Allah saja sekarang dibuang alif lamnya lahu lahu dalam Quran artinya Allah lahu mulqus samawati wal'at Allah juga sekarang sisain satu saja hu hu dalam Quran artinya juga Allah itu menarik ya jadi ini satu-satunya lafat yang istimew makanya kulhullah ini sampai sini dulu pak sekalian insyaAllah kita sambung alikhlas di kesempatan yang lainnya mudah bermanfaat semoga Allah memantapkan tawhid kita jangan ragu cuman sekalian dia lah tempat bersandar sesungguhnya tempat pelindung sesungguhnya dan tidak hanya ucapan kita mentauhidkan Allah hati kita mentauhidkan Allah perbuatan kita mentauhidkan Allah sehingga betul-betul kalau kita Allahu Akbar itu tawhid sudah Allahu Akbar gak ada jimat boleh dibuangin kita Allahu Akbar gak ada yang lebih besar lagi dalam hati kita dan inilah istimewanya ibadah kalau tawhid kita benar demikian kita akhiri majlis kita dengan dan kafar untuk majlis subhanakallahummi hamdika syudu'an la ilaha ilaha astagfirullahaladzim wa'atuhu bilaik wa'an maaf lahir badin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati